M. Toifur Arief 35 tahun, warga desa Jenggolo, kecamatan Jenu, kabupaten Tuban harus menjalani cinta yang rumit setelah hubungannya dengan kekasihnya tak direstui orang tua sang gadis. Sekarang, ia harus berlapang dada ketika cinta tulusnya harus berakhir di jeruji besi. Kepada wartawan Arief mengatakan jika jalinan kasih dengan gadis pujanya, bernama NF 26 tahun sudah selama 5 tahun. Namun, selama menjalani hubungan asmara ia tak mendapatkan restu oleh orang tua sang gadis. Merasa kangen dengan pujaan hati, menjadikan pria 35 tahun ini kalap mata, dan melakukan penculikan kepada pacarnya. Didasari oleh rasa kangen tersebut menjadikan Arief membulatkan tekat untuk menculik NF ke Semarang, dengan menggunakan sebuah mobil berjenis Suzuki R3 dibantu dengan dua orang temannya. Tepat pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2024 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat, di klinik Asfa Dr. Yeni, Desa Jenggolo Arief melancarkan aksinya. Lebih lanjut, Arief juga mengaku jika selama ia menculik NF ia tidak melakukan tindakan kekerasan apapun. Sedangkan alasan ia nekat melakukan penculikan tersebut, dilatar belakangi karena ia sulit untuk berkomunikasi dengan NF karena tidak dapat restu dari orang tuanya. Sementata itu, Kasat Reskrim Pol Restuban AKP Rianto berujar jika sebelumnya setelah mengamankan Arief, terdapat dua orang yang masuk dalam daftar pencarian orang karena keterlibatannya membantu Arief dalam melakukan penculikan. Dua orang tersebut bernama Heri Maulana 20 tahun-tahun, warga kecamatan Jenu, dan Udi Arifin 28 tahun, warga kecamatan Jenu. Lebih lanjut, Rianto menceritakan bahwa korban bisa melarikan diri dari penculikan ini sebab, saat di Semarang tersangka sempat kehabisan uang dan menawarkan sebuah handphone untuk dijual. Dan disitulah korban minta tolong ke orang lain untuk mengamankan dirinya. Ditanya tiga orang ini diamankan di mana, Rianto mengatakan jika ketiganya diamankan di rumahnya masing-masing. Dan dari kejadian ini tiga orang tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mereka di ancam pasal 328 KUHP dengan hukuman maksimal 12 tahun penjara.